Ibu-ibu sekalian, wanita di dalam memakai pakaian ada 8 syarat yang harus terpenuhi. Wanita di dalam memakai pakaian ada 8 syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, asyartul awwal, an yasturo jami'al badan, menutup seluruh tubuh. Namun terjadi khilaf para ulama, apakah wajah harus ditutup atau tidak? Sebagian ulama mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat semuanya. Maka harus ditutup semuanya, seluruh tubuhnya, kecuali matanya satu. Apa dalil mereka? Dalil mereka yang pertama, suat al-Hazab ayat 53. Allah berfirman, Apabila kalian yang meminta kepada mereka, para wanita, ya sesuatu, maka mintalah dari belakang hijab. Ya, dari belakang hijab. Kata mereka, ini menunjukkan seorang wanita harus menutup seluruh tubuhnya. Yang kedua, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surat al-Hazab ayat 59 tadi. Dimana Allah mengatakan, Hendaklah mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka, artinya keseluruh tubuhnya. Ya, keseluruh tubuh. Ya. Mereka juga berdasarkan hadis. Sofwan bin Mu'attal as-Sulami. Ketika Aisyah radiyallahu anha tertinggal dari pasukan, ya. Maka Sofwan melihat dari kejauhan, ada berwarna hitam. Ya, ternyata setelah dilihat Aisyah. Maka kata apa kata Aisyah? Fastaikottu bistirja'ihi hina'arofani, fakhammartu wajhi bijilbabi. Maka aku pun bangun ketika aku mendengar Sofwan mengucapkan, Innalillah wa inna ilahi roji'un. Dan ketika ia mengenal aku, lalu aku pun menutup wajahku dengan jilbabku. Ya, aku pun menutup wajahku dengan apa? Jilbabku. Mereka juga berdasarkan hadis Asma bintu Abi Bakrin. Ia berkata, Kuna nugati wujuhana minarijal. Kami dahulu menutup wajah-wajah kami dari pandangan laki-laki. Ya. Sehingga menurut mereka ini menunjukkan bahwa ia memakai cadar penutup atau nikob. Bahasa Arabnya cadar itu nikob. Itu hukumnya wajib kata mereka. Sementara, sebagian ulama lagi mengatakan bahwa itu tidak wajib. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa ini pendapat cumhur. Dalilnya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 31. Dan janganlah para wanita memperlihatkan perhiasan-perhiasan mereka. Kecuali yang tampak saja. Ya, maksud mereka, maksudnya wajah dan dua telapak. Dan ini yang dipilih oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Mereka juga berdasarkan hadith Aisyah. Bahwasannya Asma bintu Abi Bakar masuk kepada Rasulullah. Sementara Asma memakai baju yang tipis. Maka Rasulullah berpaling dan berkata, Ya Asma, innal mar'ah idha balagat al-mahid. Wanita kalau sudah sampai ya waktu haid. Kalau sudah haid maksudnya. Lam yaslu' an yura minha ila hadha wa hadha. Ay Asma, wanita kalau sudah haid, sudah balik. Tidak boleh terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Maksudnya wajah dan telapak. Namun hadith ini ibu-ibu, ya diiktilafkan akan apakah hadith ini lemah apa suhih. Apa hasan. Aisyah Qalbani mengatakan bahwa hadith ini hasan. Dengan beberapa jalannya. Sementara sebagian mengatakan hadith itu do'if. Kalau saya sendiri condong kepada pendapat Syekh Qalbani, karena ada beberapa jalan yang menguatkan tentang masalah itu. Mereka juga berdasarkan hadith Jabir bin Abdillah. Bahwa ketika Nabi SAW berceramah di hadapan para wanita ketika idul fitri. Kemudian tiba-tiba ada disebutkan Ya lu udah berdiri lah seorang wanita yang jangkorang. Jangkorang bu. Ya. Seorang wanita berdiri. Saf'a'ul khaddain. Disebutkan disitu begitu. Yang pipinya kemerahan. Lihat ya. Lati Jabir melihat wanita itu pipinya apa? Kemerahan. Lati pake cadar gak bu? Ya enggak dong. Ya enggak. Kalau pake cadar ya segini. Atau apalagi cuma segini-segini gitu kan. Gak bakalan kelihatan pipinya. Tapi disitu disebutkan ya. Wanita tersebut pipinya kemerahan. Iya. Tapi ini hadith jangan dibawakan buat laki-laki dong belang ya bu ya. Nanti dia dikendalil. Tuh kan boleh melihat wajah perempuan. Apalagi ada hadith. An-nadhur ila al-wajshil hasan ibadah. Melihat kepada wajah yang cantik itu ibadah. Iya bu ada hadithnya bu. Tapi hadithnya palsu. Iya. Mereka juga berdasarkan hadith Ibn Abbas. Bahwa pernah Nabi SAW memboncing Al-Fadl bin Abbas ketika Haji Wada. Lalu datang seorang wanita meminta fatwa kepada Rasulullah. Dan ternyata wanita ini cantik rupawan. Apa yang terjadi? Maka Fadl pun melihat wanita tersebut. Maka Rasulullah pun langsung memegang pipi Fadl. Dipalingkannya ke sebelah sana. Iya. Dipalingkan sama Rasulullah ke sebelah sana. Kalaulah itu yang menunjukkan bahwa wajah wanita aurat. Tentu Rasulullah akan menyuruh wanitanya yang suruh pakai. Sadar. Kamu pakai. Tutup wajahmu. Tapi ketika Rasulullah menyuruh Fadl. Iya malah untuk memalingkan wajah. Itu menunjukkan kata Ibn Hazm. Iya bahwa itu hukumnya bukan aurat. Kata beliau walau kanal wajhu aurah. Yalzamu satruhu. Lama aqarraha ala qashfihi bihadrakin nas. Kalaulah wajah itu aurat kata Ibn Hazm. Tentulah Rasulullah tidak akan. Diam mengingkat. Tidak akan. Paham? Mendiamkan si wanita tadi. Memperlihatkan wajahnya di hadapan manusia. Tentu Rasulullah akan menyuruh wanita tersebut untuk apa? Iya untuk menutup wajahnya. Demikian pula mereka berdasarkan harisah Aisyah. Kunna nisa'al mu'minat. Yashhadna ma'an Nabi s.a.m. Kami dahulu para wanita kaum mu'minat. Menyaksikan sholat subur bersama Nabi s.a.m. Tumma yang kalibna ila buyutihin. Hina yakdina sholah. La yu'rafna minal gholas. Kemudian para wanita itu pulang ke rumah-rumah mereka. Setelah selesai sholat langsung. Tidak ada yang mengenal mereka karena gelap. Kata-kata tidak ada yang mengenal mereka karena apa? Gelap. Itu menunjukkan kata mereka kalau, berarti kalau tidak gelap, mereka akan dikenal. Berarti wajahnya kelihatan. Mereka juga berdasarkan hadis. Berdasarkan asar-asar yang menunjukkan bahwa dahulu di zaman sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, yang namanya wajah terbuka tanpa makai cahadar sudah biasa. Dan itu dijadikan dalil juga oleh Syekh al-Bani dalam kitab jilbal al-mar'atil muslimah yang menunjukkan bahwa cahadar itu tidak wajib. Dan itulah pendapat yang kuat. Tapi ibu, Jangan kemudian kita menganggap, ah cuman, kan bukan aurat. Ah ini kan cuman suna. Lah gak apa-apalah dibuka. Bukan berarti begitu. Kalau memang ibu pakai cahadar tentu lebih bagus. Soalnya ibu, Ibu dulu waktu dinadar sama suami, Yang dilihat sama suami, Kaki apa wajah? Hah? Kaki apa wajah? Ya wajah dong. Ya. Sekarang lebih memfitnah mana? Wajah apa kaki? Ya. Wajah dong. Karena wajah itu yang membuat terfitnah. Hanya laki-laki. Gak mungkin kaki. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, Kalau kaki saja disuruh ditutup, Maka lebih bagusnya wajah pun ditutup. Walaupun memang, Ya saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan bahwa, Cahadar itu hukumnya sun. Makanya Syekh al-Bani mengatakan, Itu sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat kita, Ditekankan ibu-ibu sekalian. Ya. Jadi ini ibu-ibu sekalian. Tapi ingat, Ibu-ibu yang gak pake cadar pun, Harus perhatikan. Tidak boleh tabaruj. Ya. Pake bedak. Pake lipstick. Kinclong. Pake sifat. Mantap. Ya. Itu kalau udah gitu bu, Tinggal tempelin disitu ya. Janur-janur. Tinggal gini tuh. Bidik ondel-ondel. Persis. Gak boleh ibu. Kenapa demikian? Karena itu tabaruj. Allah Ta'ala mengatakan, Wala tabarujna tabarujal jahiliyatil ula. Janganlah para wanita, Bertabaruj seperti tabarujnya jahiliyah yang, Yang pertama. Gak boleh ibu-ibu sekalian. Iya. Ya. Janganlahi. Janganlahi. Habibbean nari. Runt 220anti. Dih難ih. Tidak boleh ibu-ibu sekalian.